Halo Sobat, kembali lagi bersama BufarTV. Bunga merupakan salah satu objek yang sering digunakan untuk menggambarkan keindahan. Karena keindahannya, banyak orang yang bahkan menggunakannya untuk mengekspresikan perasaan. Selain bentuknya yang indah dan keharumannya, ada sejumlah bunga yang dikenal memiliki harga tinggi. Gak percaya? Mari kita bahas lebih lanjut versi BufarTV. Bunga Kadupul Nilai dari bunga ini disebut tidak terhingga. Alasan tingginya nilai bunga kadupul tidak hanya disebabkan oleh kelangkaannya, tetapi juga kesulitan memetiknya. Bunga yang banyak terdapat di hutan hujan tropis Sri Lanka ini tidak dapat dipetik tanpa menyebabkannya rusak. Selain itu, kadupul juga mati sebelum fajar mereka. Sebenarnya, bunga dengan nama lain Queen of the Night ini merupakan jenis kaktus. Seperti sebutannya, bunga hanya mekar di malam hari dan mengeluarkan harum yang menenangkan. Keindahan tersebut hanya berlangsung berapa jam setelah dipetik dan tidak dapat sampai ke toko, karena akan segera mati. Oleh karena itu, bunga ini tidak ternilai dan tidak bisa dibeli. Senzen Nongke Orchid Anggrek Senzen Nongke adalah bunga yang dibuat oleh manusia dan diberi nama sesuai kelompok yang melakukan eksperimen untuk menumbuhkannya. Para peneliti membutuhkan waktu 8 tahun untuk menumbuhkan dan mengamati bunga ini. Selain karena kelangkaan, budidaya, dan latar belakangnya, bunga tersebut dijual dengan anggrek ini membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk mekar. Selain kecantikannya, Senzen Nongke juga disebut memiliki rasa yang lembut. Bunga tersebut dihargai senilai 1,68 juta yuan atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Rothschilds Slipper Orchid Jenis anggrek ini memiliki harga 3.500 pound sterling per tangkainya atau sekitar 66 juta rupiah. Tanaman tersebut juga dikenal dengan nama anggrek, Gold of Kinabalu, atau emas dari Kinabalu. Anggrek ini ditemukan pada 1987 dan hanya tumbuh di Taman Nasional Kinabalu, Malaysia. Kini, Rothschilds Slipper Orchid disebut hampir punah karena banyaknya penyelundupan. Padahal, butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat satu bunga ini mekar. Juliet Rose Bunga Juliet Rose menjadi salah satu bunga termahal di dunia dengan harga pertangkainya yang mencapai 3 juta pound sterling atau sekitar 57 miliar rupiah. Oleh karena itu, Juliet Rose juga dikenal dengan nama 3 Militian Pound Sterling Rose atau Mawar 3 Juta Pound Sterling. Bunga ini dikembangkan oleh petani bunga mewah, David Austin. David membutuhkan waktu 15 tahun untuk menumbuhkan bunga yang cantik ini dengan total biaya mencapai 200 miliar rupiah. Ia pun memamerkan Juliet Rose kepada dunia dalam Chelsea Flower Show pada 2006. Meski mahal, bunga ini tetap laris dibeli loh sobat. Saffron Krokus Bunga saffron menjadi mahal karena berbagai pemanfaatannya, mulai dari pewarna hingga bumbu masakan. Saffron Krokus sendiri dihargai sebesar 1.500.000 sampai 2.500.000 pound atau sekitar 22-28 juta. Saffron seringkali digunakan dalam masakan di negara-negara seperti India, Persia, Eropa, Arab, dan Turki. Namun, untuk menyiapkan bumbu dari bunga ini, dibutuhkan sekitar 80.000 bunga, yaitu untuk 500 gram bumbu saffron. Padahal, saffron biasanya mekar sekali saja dalam setahun saat musim gugur. Nah mana nih menurut kalian bunga yang paling cantik sobat? Jangan lupa subscribe, good to see you again, bye-bye.